Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya Hendras Budi Paningkat dalam catatan harian pegawai ATR BPN nah teman-teman semuanya lanjut dalam tanya jawab seputar pertanahan ya kali ini ada pertanyaan dari netizen dari Edi Prayetno pertanyaannya seperti ini ya halo pak persyaratan apa aja kalau mau buat AJB ke SHM saya lagi beli tanah kafling di kampung saya belum tahu banyak tentang pertanahan tapi baca penjelasan bapak kayak sangat mudah dipahami tolong jelasin proses, cara, dan kisaran waktu yang dibutuhkan buat bikin SHM tanah kafling yang belum pecah sertifikat jika berkenan dijawab saya ucapkan banyak terima kasih semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan bahagia amin saya baru usia 22 tahun pak baik terima kasih Mas Edi Prayetno atas doanya semoga sukses selalu nah kali ini saya akan coba menjawab ya jadi Mas Edi Prayetno ini lagi membeli tanah kafling di kampungnya dimana tanah kafling yang dia beli sudah memiliki sertifikat ada sertifikat indonya nah Mas Edi ini beli hanya sebagian saja dari tanah yang sudah bersertifikat tersebut pertanyaannya bagaimana caranya agar Mas Edi Prayetno ini memiliki sertifikat tanah yang dia beli bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, berapa lama waktu yang diperlukan oke Mas Edi nah perlu diketahui ya buat Mas Edi dan teman-teman semuanya ketika Anda mengalami hal yang sama ada tiga ya ada tiga tahapan yang harus dilakukan atau dilalui ketika Anda ingin memiliki sertifikat tanah dari tanah kafling tersebut yang pertama yaitu Anda mengajukan permohonan pemisahan atau pemecahan bidang tanah terlebih dahulu dilakukan pecah sertifikat terlebih dahulu complete speed nah disini hasil pemecahan bidangnya Anda akan mendapatkan sertifikat hasil pemecahan bidang dan khusus tanah yang Anda beli tadi misalnya tanah kafling Anda Mas Edi Prayetnya ukurannya 9x14 meter ya itu akan terbit sertifikat hasil pemecahan nah perlu diketahui juga sertifikat tersebut terbit dengan subjek haknya bukan Mas Edi tetapi subjek haknya masih subjek dalam sertifikat induknya nah ini namanya di kantor pertanahan sering teman-teman menyebut itu pemecahan diri sendiri terlebih dahulu lalu waktu yang dibutuhkan untuk layanan pemecahan sertifikat ini normatifnya adalah 15 hari ya nah biasanya sering mundur ya sampai 20 hari atau 25 hari mungkin mundurnya karena baku janji ya karena atur janji petugas ukur turun ke lapangan nah ini sering tidak konek ya antara yang punya tanah yang beli dengan petugas ukur nah itu langkah yang pertama terus yang kedua nah Mas Edi setelah Mas Edi Prayetno memegang sertifikat hasil pemecahan tersebut anda sebaiknya langsung mengurus akta jual beli ya di PPAT atau notaris PPAT nah proses ini murni kewenangan dari PPAT ya nah proses pembuatan ACP ini perlu juga waktu karena harus dihadirkan pihak penjual dan pembeli untuk tanda tangan ACP ya itu proses di notaris PPAT ya anda harus menyelesaikan juga pajak-pajaknya nah pajaknya ini juga lumayan besar ada namanya PPH dan ada namanya BPHTB dan tentunya harus diverifikasi oleh Dispenda, Bapenda atau BP2RD Kabupaten Kota nah sebelumnya juga perlu dilakukan pengecekan sertifikat hasil pemecahannya tetapi kalau hasil pemecahan pengecekannya sudah cepat ya secara elektronik karena produk pemecahan tersebut adalah produk by system KKP nah itu cara yang kedua terus yang ketiga yang terakhir nah setelah itu dilakukan proses peralian hak atau balik nama di kantor pertanahan nah teman-teman semuanya mas Edy yang sering terjadi di lapangan biasanya balik nama ini sering include ya diuruskan oleh PPAT atau notaris PPAT sekalian ACP dan balik namanya biar gak repot tetapi Anda juga bisa mengurus proses balik namanya ke kantor pertanahan setempat nah itu tergantung pilihan Anda nah ternyata lumayan repot ya memang iya lumayan repot jadi saran saya kalau Anda beli tanah ayo segera dilanjutkan dengan proses tertib administrasi sertifikat tanahnya juga langsung urus pecah sertifikatnya buat ACP lakukan balik nama segera jangan ditunda-tunda jangan mendang-mending ditunda-tunda ya nanti tidak jadi balik nama keburu pemilik tanah sertifikat induk meninggal akhirnya harus diwariskan terlebih dahulu apalagi ahli warisnya jauh tidak terlacak akhirnya menambah panjang birokrasi atau jangan-jangan nanti pemilik sertifikat induk menggadehkan tanahnya ke bank sertifikat disetor ke bank digadehkan tanahnya padahal sudah ada proses jual beli dengan mas Edy atau dengan Anda pemilik sertifikat induk tidak kuat bayar cicilan lalu tanahnya disita oleh bank akhirnya jadi repot jadi repot dan jadi masalah ini akan menyusahkan kita semua oke guys demikian penjelasan singkat dari saya semoga bermanfaat ya mohon maaf atas kekurangannya karena kesempurnaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala semata jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya biar channel ini tetap semangat dan berkembang saya Hindra Skudipanengkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanahu wa ta'ala semoga bermanfaat 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 subhanahu wa ta'ala semoga bermanfaat